Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Fumma, Shalatu, Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du wa lal mu'allifu rahimahullah ta'ala bihi bana fa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi fidda ra'ini Amin Bismillahirrahmanirrahim Wa kola khasan Malam yakun kalamuhu khikmatan fahuwa lawun Wa malam yakun surku tuhu tafakuran fahuwa syahun Wa malam yakun nadhuruhu i'atibaron fahuwa lawun Malam yakun kalamuhu khikmatan fahuwa lawun Sopo-sopo sing omongene Orang mengandung hikmah Omongenya keh tapi syukur ngomong Jadi omongenya membuatkan berisi, membuatkan mengandung hikmah Fahuwa lawun Iku omongan muspro Artinya setiap kata yang keluar dari mulut Kita itu harus bermakna Sopo-sopo yang mengandung hikmah Akhirnya orang akan mengandung hikmah Maka ucap, maka ucapan yang keluar itu harus berisi mengandung hikmah Dan kalau kita diam, maka dibalik diam itu kita harus berfikir Dan itulah bedanya antara ini menungso dengan yang lain Wa malam yakun nadhuruhu i'atibaron fahuwa lawun Nah barang siapa yang melihatnya Dia melihat sesuatu itu tidak dijadikan pelajaran Ya syukur diwasi ngunotok Ya padahai ya muspro Nganggur Artinya apa? Setiap apa yang kita tatap Setiap apa yang kita pandang Kita harus mengambil pelajaran dari semua itu Jadi kalau kita mengucap Ucapan kita harus berbobot Kalau kita diam, diam berfikir Kalau kita melihat sesuatu Maka kita jadikan pelajaran Di kongkon ngoten Nah dengan seperti itu maka artinya Kita ini bisa beribadah secara utuh Beribadah secara rogok Beribadah secara jiwa Beribadah secara syukmo Sesuai karo Jadi kita berjalan seiring dengan waktu Semua bernilaikan ibadah Luputi ibadah syukmo Ibadah rogo Luputi ibadah rogo Kita masuk untuk menggunakan ibadah jiwa Sehingga 24 jam Betul-betul digunakan Liak budun Dan berikutnya Kode-kode ayat Orang yang sombong saja Memang yang tidak mau berfikir Jadi ini orang yang sombong Sekecil apapun ciptaannya Allah Itu adalah ayat yang perlu kita baca Dan kita pikir Jokok Itu artinya sombong Sekecil apapun Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia Jadi Jokok terus sombong Eh apa Jadi semua Sehingga kita tatap dengan mata kepala ini Maka harus kita jadikan sebagai buku Yang harus kita pandang Kita cermati Dan kita pelajari Di kongkong Ini pentingnya berfikir Jadi orang yang sombong itu memang Dewa tertutup pintu berfikirnya itu Ketika dia melihat apa Ciptaannya Allah Dianggap Padahal mesti ini Serendah apapun Sekecil apapun Ciptaan Allah Itu ayat Harus kita perhatikan Harus kita respon Harus kita pikir Sehingga Akan menjadi sebuah Ibarat Menjadi pelajaran Dan Nabi Syaitin At-Khudri Kala Kala Rasulullah Uktu a'yunakum Haddoha Haddoha Minal ibadah Kanya Nabi pernah bersabda Uktu a'yunakum A'tu Dikai 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 Soko a'tu Ukti Iqta'an Meweona Shirokabeh A'yunakum Yang meripati Shirokabeh Haddoha Bagian Meripat Minal ibadah Disaking ibadah Meripatmu Itu Bagian ibadah Sohabat Sohabat Takun Fakalu Ya Rasulullah Wa ma'chadu Minal ibadah Ya Rasul Apa bagian Mata Ini Untuk ibadah Meripat Ini Bagian Apa Ibadah Kala Dawa Nabi Anadhur Fil Muschaf Paling Tidak Gawini Ngalih Muschaf Neskok Tengali Wattafak Kuru Fihi Pikiran Terus Yassin Wal Quranil Hakim Inna Kalah Minal Mursalin Pikir Neskok Wasi Neskok Pikir Wala Iktibaru Indah Aja Ibi Ambil Pelajaran Apa Yang Kamu Anggap Penting Nau 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 Sembah Anggap Ajaib Sembah Anggap Aneh Sembah Anggap Hebat Ambil Sebagai Pelajaran Itu Namanya Memberikan Mata Ini Bagian Ibadah Motone Tiga Ibadah Dawe Kanji Nabi Wa'ani Meruat Kanet Taskunul Badiyah Koriban Mim Mekah Diceritano Saking Cewek Kanet Taskunul Badiyah Yang Mana Cewek Mengganteng Sebuah Pedesaan Koriban Mim Mekah Yang Tidak Jauh Atau Dekat Dari Mekah Tapi Cewek Ini Meskipun Non Deso Dia Ahli Tafakkur Mekah Apa yang Diucapkan oleh Cewek Itu Kholat Lauta Tata Laat Kulubul Muttakin Bifikriha Ilama Kodid Dakhar Lahafi Kujubil Ghaib Min Khairil Akhirah Lam Yas Fulah 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 Dunya Aishun Walam Takir Lahum Fid Dunya Aynun Ada Kata Hati Ini Mau Angen Angen Glem Mikir Mikir Glem Angen Angen Maka Didak Rolaha Apa Yang Masuk Di Hati Ini Fikujubil Ghaib Min Khairil Akhirah Jelas Andi Kata Hati Ini Mau Angen Angen Sehingga Bisa Mbuka Atau Nyingkap Tabir Akhirah Tutup Akhirah Maka Niscaya Weng Kewis Or Kepengen Orang Kepengen Bias Karo Perkorondunya Yowis Orang Seneng Bias Perkorondunya Andi Kata Weng Glem Angen Angen Sehingga Angen Angen Iku Sombuka Tabir Akhirat Do Angen Angen Misale Layakan Nabi Kok Dau Sepasing Mata Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Illallahu Wallahu Akbar Iku Isi Mutu Dan Kualitasnya Nilainya Itu Lebih Mahal Daripada Dunia Dengan Segala Isinya Dia Ngenangan Terus Sampai Hijab Terbuka Seakan Akan Apa Yang Dikatakan Oleh Nabi Adalah Sebuah Kenyataan Si Wisketo Maka Dunia Ini Kelihatan Kecil Dia Tidak Akan Pernah Gemirakan Karun Dunyo Mulanya Gemirakan Dunyo Karena Berfikirnya Masih Kurang Dia Hanya Berfikir Apa Yang Bisa Ditembus Oleh Panca Indranya Saja Berfikir Secara Maksimal Subhanallah Mesti Dia Menganggap Akan Lebih Mengejar Akhirat Berfikir Koyok Ngeteniku Fatilai Wakana Lukman Yuti Lulujulus Wahdahu Fakana Yamurubi Maulahu Fayaqulu Ya Lukman Inna Katudimul Julus Wahdaka Walau Jalas Tama An Nasi Kana An Salaka Kabare Kana Fayaqu Lukman Inna Tulal Wihdah Afhamul Fikri Watulal Fikri Dalilun Alatorikil Jannah Lukman Itu Seneng Ini Tengok Tengok Dewi Kayak Wang Lamun Sebenang Hobi Duduk Menyendiri Sambil Merenung Ini Hobi Lukman Lulujulus Lulujulus Orang Seneng Grumbel Grumbel Seneng Menyendiri Meskipun Menyendiri Berpikir Merenung Akhirnya Satu Saat Kepetuk Mau Lulujulus Dan Dengar Ditar Kau Hei Lukman Satu Muen Kau Muki Kau Dengok 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 Lulujulus Tengok Mune Gle Kumpul Kumpul Karena Mereka Tambah Luluj Gajeng Dengok Dengok Seneng Muki Kok Lunggu Dengok Meneng Jawab Lukman Innatulal Widah Afhal Lil Fikri Ngeten Loh Ngerok Sejata Sekul Rasakan Tengok Tengok Dengok Luwih Cetok Luwih Tenang Luwih Paham Ya jelas Mikir Apa ini Diwi Loh Terus Watulal Fikri Dalilun Alator Kil Janah Terus Wang Semakin Ahli Mikir Semakin Suwe Mikir Ikut Tandanya Wang Ahli Suarga Mergo Dengan Mikir Akhir Dek Rah Dahlani Menuju Suarga Selalu senang Menyendiri Merenung Karena itu Saya nikmati Untuk berpikir Dan dengan Berpikir Itu Kita Akan tahu Jalan Menuju Ke surga Saya Itu Ini Gaya Hidup Yang Bian Bian Ngoten Niku Jadi Ada Jadwal Ada Waktu Untuk Berpikir Wakala Wahab Ibn Nabi Matolat Fikrotum Rien Kottu Illa Alima Wama Alima Imru'un Kottu Illa Amila Tengerti Diterang Oleh Wahab Matolat Fikrotum Rien Kottu Illa Alima Orang Suwene Orang Berpikir Kecuali Nambai Ilmu Jadi Wang Niku Semakin Senang Berpikir Semakin Bertambah Ilmu Semakin Sergeb Semakin Kerep Oleh Ngaji Semakin Banyak Dapat Ilmu Orang Orang Wankui Ketika Bertambah Ilmu Kecuali Dewi Akan Bertambah Amali Berkau Ilmu Oleh Ngamal Niku Tidak Ngerti Orang Amal Berkau Dewi Niku Mikir Akhirnya Terus Dua Ilmu Terus Amal Amalnya Mentas Berkau Orang 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 Mikir Satu Contoh Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Illallahu Wallahu Akbar Dekat Ngerti Belas Tentang Itu Rasa Rasa Mocok Pong Nuk Wih Mocok Seng Orang Yop Doai Karena Tidak Berfikir Tapi Ketika Dia Ngaji Akhirnya Mikir Apa Yang Tersirat Di Dalam Subhanallah Alhamdulillah Ada Apa Di Balik Itu Kiyamba Ngerti Merga Ngerti Punya Ilmu Akhirnya Dia Terdorong Untuk Mengamalkan Mengamalkan Itu Satu Saat Dia Akan Munduh Punjeri Berfikir Luar Biasa Mereka Berfikir Berfikir Di Terang Malah Tenggir Wa Kalau Umar Ibn Abdul Aziz Al Fikratu Fini Amil Azza Wajala Min Afzol Ibadah Mikir Mikir Nikmati Allah Iku Termesok Afzol Afzol Ibadah Afzol Ibadah Niku Mikir Nikmati Allah Akhirnya Mungkin Nyadari Betapa Banyaknya Nikmat Allah Yang diberikan Aku Betapa Besarnya Perhatian Allah Terhadap Aku Ini Muncul Karena Berfikir Ini Berfikir Tapi Berfikir Akhirnya Muncul Mengakui Sapiro Apu Allah Neng Awae Semua Ini Disediakan Allah Untuk Saya Gak Pernah Dikongkong Bayar Gak Pernah Dikongkong Nyewo Gratis Diberikan Kesehatan Akal Sehat Udara Oksigen Semua Ini Kan Untuk Kita Gak Pernah Dikongkong Bayar Akhirnya Muncul Begitu Baiknya Allah Terhadap Aku Dikongkong Muncul Akhirnya Kebaikan Kebaikan Yang Selanjutnya Gara 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 Gila Mikir Ini Gak Mikir Ya Orang Ngerti Ini Kepada Kepada Allah Bola Abdullah Mubarak Ya Men Lish Lid Ali Wa Ra'ahu Sakitan Mutafakiran Pada Satu Saat Abdullah bin Mubarak Berkata Kepada Ngerti Menengi Orang Meneng Lamun Nganggur Menengi Berfikir Akhirnya Dikongkong Membunduki Siratul Mustaqim Ternyata Mikir Melesat Jauh Siratul Mustaqim Mikir Waqala Bisron Laut Tafak Karun Nasuh Fi Adhamatillah Ma Asaw Allah Azza Wajallah Tenggeri Diterang Andai Kata Menung Saiku Gelem Mikir Azam Ay Allah Ke Agungan Allah Ma Asaw Allah Azza Wajallah Niscaya Tidak Akan Sempat Tidak Akan Tiga Tidak Akan Sampai Hati Berbuat Maksiyat Jadi Apa Mawang Niku Gelem Mikir Adham May Allah Orang Nawang Sing Tego Berbuat Maksiyat Nang Gusti Allah Mulanya Tego Aku Gak Mikir Luka Tego Maksiyat Nang Allah Kilopie Mulai Dadi Menung Sing Yiptana Allah Ijik Juru Weteng Dicukupi Rizki Rizki Nis Ngerizki Sampai Cilik Sampai Gede Kewap Sing Nyupi Gusti Allah Rakun Bayar Sewan Radik Kongkon Ngongkosi Subhan Allah Luka Sampai Tego Arab Berbuat Maksiyat Nang Allah Tego Tego Dari Dari Kata Wong Gilem Mikir Tentang Adama Allah Dari Kep Kep Aku Mesti Kalah Kep Malaikat Maut Terus Apa Alasanku Aku Kep Maksiyat Nang Allah Apa Luka Kalah Kalah Malaikat Zabaniya Terus Apa Kep Kep Maksiyat Sampai Aku wani nantang wani maksyat dengan Allah tidak mengarah wani melakukan wani maksyat anda kata mau berfikir tentang adhumai gusti Allah nah ya orang wani maksyat terus mengendal apa nih? apa kira-kira bisa mengalahkan malekat maut? apa besok ini di kuburan kira-kira bisa mengalahkan malekat yang tukang nyeksa di kuburan ini? terus apa semua anda mengalahkan wani maksyat dengan Allah? padahal di sisi lain semua yang diciptakan Allah disediakan untuk kamu nikmati untuk kamu manfaatkan terus apa alasanmu? anda kata alasanmu maksyat krona geting Allah nyala ya apa gusti Allah karo sampeyan? anda kata alasanmu krona geting gusti Allah anda kata alasanmu krona wani Allah apa yang berkata alasanmu krona wani maksyat? menghadapi gusti Allah sedang berpikir tidak berani maksyat sehingga ketika kita jatuh di dalam maksyat itu karena khilap karena lupa al-insanu mahalul khotok wan nisyan bukan karena disengaja ini 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 berkata maksyat wani ibn abbas rokatani muktashidatani fitafakkurin khairun min kiyami lay latin bila kolbin jadi dengan sholat rong reka ato tapi sholat rong reka ati ambik difikir Allahu akbar lesa ni rogo ni disini sukmoni melo mikir angin angin Allah maha besar lani ngono kuduta utama no perintai Allah kuduta perhati no tenan larangani Allah merga Allahu akbar ketika ngeriki ngucap no iya kana abu dua iya kana setain ngeriki muni hanya kepada Allah kami menyembah hanya kepada Allah kami mohon pertolongan karena selain Allah nggak bisa apa-apa ini terus mengikuti sholat rong reka ati yang selalu diikuti oleh ini tafakkur rong reka ato itu akan lebih mulia lebih berbobot lebih bagus dibanding kalau sholat berhari-hari ini dibanding kalau sholat suwengi muput tapi bila kolbin mau cukup nolesan yang diharani jenengnya sholat rogo ini sholat rogo kecil yang dibanding kalau sholat yang dibanding kalau sholat yang dibanding kalau sukmu apa ini lengkap sholatnya rogo ini sholat sukmu ini sholat jiwanya milik sholat subhanallah tidak berbognak sangat berbognak dengan sukmu yang tidak berbognak berbognak THat berbognak kekawal akhirnya ya sampai bertanya ternyata ajaran menggatakan sholat saya tidak berbognak diberitahu Allah saya duduk rogo saya tidak berbognak sholat Insannya itu Yang mana insan terdiri dari rogo Sukmo dan jiwa Total gagal Itulah pentingnya berpikir Wabayna Abu Shurayhin Yamsi Itjalasa Fatakona'abi Kasa'i faja'a layabki Fakilalahu mayubaki Ka'kola ta'fakkartufi Wihabi umri Wakil lati amali Waktiro biajali Abu Shuray Niku melaku Enak-enak melaku Jukuk-juk terus mendobrak tengok-tengok Bareng tengok-tengok Terus mendok-tengok Jaketnya dikemul Nenek sirai Gampang ini ngerti Kemulan Sedih Terus nangis Niku kelakuan yang dikembangkan Orang ini apa-apa Akhirnya ditakui mayubaki Kambah Dengan kenik Apa yang membuat kamu menangis Seperti itu mbah Wabayna enak-enak melaku Tiba-tiba kok terus mendobrak Mendok-dok nangis Ada apa dengan sampaian mbah Jawabnya Tafak kartu Fidhihabi umri Wakil lati amali Waktiro biajali Aku ini Mungkin tekan Kono Mungkin aslinya Wis mikir Mulanya melakukan Semboyongan Mikir apa Siji Fidhihabi umri Umurku Kalong Pirang-pirang Pirang puluh tahun Umurku kalong Sudah Wakil lati amali Tapi ngamalku Yurung ening Tangan-angan Waktiro biajali Sementara ajalku Makin dekat Limpek Aku Sagi Gini Mikir Limpek Umurku Sekalong Sak Munukai Umurku Sekalong Usiaku Tambah Ajalku Munda dekat Munda dekat Sementara Apa yang saya Persiapkan Untuk sangu Tak iling-iling Belum ada Sama sekali Mungkin aku Sholat Mungkin aku Wudu Mungkin aku Sodako Tapi apakah Semua itu Siapa yang Menjamin Diterima oleh Allah Saya yakin Masih banyak Kekurangan Di dalam Sholatku Banyak Kekurangan Di dalam Posoku Limpek Neng Isi tambah Nemen Mikir Ngeten Ternyata Tafakur Akan Melahirkan Kebaikan Kebaikan Yang Sangat Banyak Sekali Neng Gila mikir Neng Mikir Yesus Entah Kentek Nenek Tok Ucuk Dijabut Nyawani Kaget Semikir Neng Kulimpek Wakala Abu Suleyman Awidu Ayunakum Al-Buka Mbiyasak Nu Shiro Ayunakum Yang Meripat Shiro Al-Buka Yang Nangis Kulina Nangis Nangis Tengah Tengah Koyong Nangis Sak Nenek Dosan Umur Kalung Oke Karek Pirang Tahun Karek Piro Nangis Bayang Kulina Nangis Kulina Ya Nangis Nangis Pinter Nangis Nangis Tengah Jika Tengah 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 itu angin-anggin lalu itu berikutnya wakala abu sulaiman alfikrufid dunia khijabun anil akhirah wa uku batun ahlil wilayah mikir-mikir dunyau aku malah nutupi akhirat mikir dunyau jadi dia mikir dunyau malah nutupi akhirat wakala abu sulaiman di ahlil wilayah itu jadi akibat siksaan wakala kata ini kawalian dia mikir dunyau dunyau kita rasa pikir wakala ini yang ngurung ketak wakala dipikir wakala ketak kok pikir wakala ketak kok angin-angin ini cewek bisa ngarpil apa angin-angin penggalian muspro dan ini cewek bisa di Jakarta mungkin pantes di angin-angin ini kawalian ini kawalian ada yang ngarpil apa wakala kawalian wakala ketak kok angin-angin bareng si kawalian akhirat yang di kawalian itu itu angin-angin pikirnya ngadain di kawalian di kawalian yang ngurung ketak itu angin-angin pantas lalu ketaknya ngarpil kok dipikir dia angin-angin dan ini kan maju mungkin tidak kudanan di kawalian kan belajar mikir ada pun berfikir akhirat nah itu yurisul hikmah tidak ada hikmah orang sudah dibijak ini ahli mikir tapi mikir akhirat mikir akhirat mikir akhirat mikir supaya pikir kita bisa nyambung mikir supaya nur muhammad yang na'wah itu bisa nyala sehingga ketika di kawalian nyambung sehingga di kawalian bisa nyambung dengan nur yang lain termasuk nyambung al-qur'an termasuk nyambung sunnah rasul dan lain sebagainya mikir akhirat susan piye nur muhammad na'wah ini kok dirung nyala mikirnya jadi kok mikir dunyoni waih orang sembuh pikir orang bisa ngarepeh wa yuhil kulub mikir akhirat di akhirat bisa ngurip no ati sing atini asalnya mati ngurip malayan mergugai mikir akhirat wakala hatim minal ibrot yazidul ilmu wa minal zikri yazidul khubu wa minal tafkiri wa minal tafakkuri yazidul khubu menurut hatim seka ibarat iktibar ini masih apa-apa diambil sebagai pelajaran yazidul ilmu maka ilmunya bisa menjadi bertambah wa minal zikri yazidul khubu dengan zikir 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 terus dengan Allah yazidul khubu maka cintanya kepada Allah akan semakin besar semakin kuat zikir wa minal tafakkuri yazidul khubu dari berfikir atau dengan berfikir itu yazidul khubu rasa takutnya akan menjadi bertambah ini tidak berfikir ya orang diwati menggusti Allah orang di sungkan dengan Allah jadi penting memikir ini mikir dimikir semua ini ayatnya kudut dipikir menggunakan pikiran dan berfikir itu adalah sing darah ini ibadah sukmu ini ibadah sukmu ini berarti ada ibadah rogo ada ibadah jiwa mikir pernafasan ini ibadah ruh ibadah jiwa ini ini ibadah sukmu ada ibadah sukmu yang telur-telur ini bersama 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 beribadah menyembah kusti Allah mikir-mikir tentang kebaikan itu akhirnya bisa mengantarkan ini mengamalkan kebaikan itu ini untuk mengajikan tentang kebaikan tidak sulit orang tahu mengajikan tentang sholawat ya tidak sholawatan sholawat itu apa tapi ketika tidak mikir sholawat itu luar biasa indah sholawat itu satu-satunya tidak 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 paham semua sepatutnya tidak jatuh berhasil yang kurang menambah orang yang kurang menambah gara-gara beramalkan berpikir tentang sholawat berpikir tentang dikir ini orang tahu berpikir tentang sholawat tentang dikir bagaimana bisa bagaimana bisa tertarik pun berpikir ya ilal amal dan aku ketemu syar terus akhirnya ketun jatuh aku jatuh aku gelam zikiran gelam salawatan selumayan tukul rugi aku aku kok gak ketembiyan mundur maleh semakin rugi maleh semakin menyesal maleh jadi tetap dari berfikir inilah akan lahir banyak hal-hal yang kira-kira memberikan manfaat ini kok yang berikutnya terang ayurwalan diriwayat ma'an Allah ta'ala qalafi ba'di kutubi inilahstu akbalu kalama kulih hakimin walakin anduru ila ammihi ila hammmihi wa hawahu gusti Allah dawuh dalam kitab Allah diantara kitab Allah ini dawuh inilahstu akbalu kalama kulih hakimin aku orang gw adik ngomong ini mau ngomong mau kita dalam dakwah mau kita dalam ceramah mau kita dalam apa wah kata-kata ini luar biasa orang digaduk oleh Allah gusti Allah rabutah kata-kata mutiara kata-kata indah rabutah akbalu kalama kulih hakimin yang dinilai Allah apa ini walakin anduru ila hammmihi wa hawahu yang dinilai gusti Allah itu himahnya wa hawahu kesenangan ini himahnya di apa ada kalau ngomongan wakil himahnya amplop sehingga orang buddhal bisa di target ini luar kota kuduh samini 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 ngomong ini juga yaku kudung ini gini gini tapi gusti Allah gak nilai dari ceramahnya omongannya dakwahnya belas tapi yang dinilai Allah ila hammmihi wa hawahu yang mendorong yang mendorong dia itu apa kemasyuran yang mendorong dia adalah kemasyuran mulanya Allah tidak ada urusan kata-kata ini tapi yang dinilai Allah hammmihi wa hawahu terus ini faidakana hammmihu wa hawahu ilaya kalau memang sungguh-sungguh yang mendorong dia adalah aku karena Allah bukan karena kemasyuran bukan karena ketenaran bukan karena menzilat dan sebagainya tapi murni karena Allah kepingin oleh ridhani Allah kepingin menyampaikan walaupun satu kalimah supaya oleh shafaat shaka rasulullah yang murni niyati orang sah banter banter yang muni paribasani ja'altu sumtahu tafakquron wakalamahu hamdan setiap kata yang keluar dari mulutnya dinilai Allah sebagai pujian hamdan menengewai dinilai Allah sebagai tafakquron jadi ini ini mungkin ini semut ini 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 suatu kata baik cerama baik dakwah tablet dan sebagainya ini ini diibaratkan pada ini madu ini ini ilmu hikmah ketika yang dituangkan itu adalah madu maka para semut-semut akan mengerumuninya ingin menikmati madu itu tapi meskipun rupanya sama dengan madu kalau memang itu bukan madu tidak satu pun semut yang ingin mendekatnya cuma mungkin semut itu siapa ilmu hikmah menjelaskan mungkin ilmu hikmah nanti yang menjelaskan ini menjelaskan tidak ada kata-kata tidak ini lastu akbalu kalamakul lihaqimin walakin anduru ilah hammihi wahawahu fa'idha kanahammuhu wahawahu li ja'altu sumtahu tafakquran wakalamahu hamdan wa'illam yatakalam pesanah jenrah ngomong pesanah jenrah ngomong jadi mau perlu terus diam itu kadang-kadang berbicara tapi berbicara itu kadang-kadang dimakna diam dan ini bicara ini orang tidak ada manfaat apa-apa orang yang kendal maksyat malah tidak kendal orang yang diam tapi justru dengan diamnya itu membawa pengaruh kebaikan yang berbicara maksyat malah jadi maksyat yang berbicara suka menggunakan maksyat 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 dia diam ini yang dinilai Allah hammihi wahawahu maksyat 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 jadi orang-orang ahli mikir orang-orang ahli akal kelemikir dengan akal yang sehat ini membiasakan melatih mikirnya masuk di dalam tafakkur tafakkur masuk sebagai mikir jadi saling berkait ketika di mikir memasuki tafakkur ketika di tafakkur memasuki wilayah mikir ini la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mikir tapi mikir tidak berhenti disini saja masuk di wilayah tafakkur la ilaha illallah tidak ada kekuatan tidak ada Tuhan tidak ada penguasa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah loh ini mikir tapi dia masuk dengan dunia tafakkur dan ketika dia berfikir masuk di dalam alam mikir ini ahli ahlul akli orang berfikir mentok di dalam pikiran ketika berfikir mentok tidak saling memasuki pikirnya memasuki alam berfikir alam berfikirnya memasuki alam serentak berfikir kepada Allah baik baik secara sukma maupun secara jiwa ini kamu dilengkapi ini berfikir ini orang yang berfikir kamu ingin mengajikan mau mikir kalau tidak mentok pikiran masuk alam pikiran masuk alam berfikir akhirnya istantaku kulubah umfanak tokot bil hikmah akhirnya masuklah kedua-duanya itu menghasilkan inti sari sehingga apa yang diucapkan satu kata dua kata adalah sebuah kata yang mengandung hikmah tidak mengandung orang yang satu kata yang keluar dari lesanya yang tidak mengandung hikmah ini ini kalau tidak tidak menghasilkan belas sesuai tambah mereka tidak ini tetapi ini ini tetapi tetapi kita berpikir dan kalau Ishaq ibn Khalaf karena Daud ato'i rahimahullah ala sdkhin fi laylatin kumro'a fa tafakkara fi malakuti samawati wal ardi wa wa yanduru ila sama'i wa yab'i khatta wa qa'afi dari jarin lahu qa'la fa wa thabasohi buddar min firoshihi uryanan wa biyadi syaifun wa dhanna annaulisun falamana dhara ila dawud roja'ah wa wa dhu'as syaifah wa qa'la mandalladhi tarohaka minasat'i qa'la masya'urtu bidhalik ini kita berpikir, Daud ato'i pada suatu ketika kiyambakan itu terang pas pada waktu itu malam padang bulan kiyambakan ini ngali ke arah langit sambil berpikir mengegumi betapa kuasanya Allah betapa hebatnya Allah betapa perhatiannya Allah terhadap DWE karena semua yang di langit sejatinya itu diciptakan untuk makhluk manusia ini dhimgn angin, dhimgn angin, dhimgn angin sampai gak sadar akhirnya mengemo barang teblok nabok omah ngisore gerobak lo nganteng cerita yang omah kaget turuk gelagapan langsung di udhawi orang nganggau sarungnya nyekal pedang dikejar ini apa di si nondur? ini bani ini barang istri ada pedang nondur eh ternyata dada si nondur teblok kedua abok kondomkai duduk meling tapi mbah wali yaitu mbah yaidawud at to'i langsung di selehnya pedangnya ngapunten mbah rumah saya ini itu maling kok kaget gelagapan laki ini pun sehingga saya ceblok ngerti ini tak o'i jawab itu sepundi masya urtubidhalik mbah kudewa yura krosok ceblok nama sampan kipiim mikir saking mikirnya keajak ipan-keajak ipan ciptaannya Allah sampai ceblok bagaimana dengan kita sudahkah kita pernah berfikir sudahkah kita pernah tafakur padahal dari tafakur baru akan lahir kebaikan-kebaikan yang selanjutnya tafakur itu menjadi sangat penting termasuk ngaji kita tafakur berikutnya ini diterangkan asraful majalis majlis yang paling mulia, majlis yang paling luhur aljulusu ma'alfikrah ngelungguh ngaji ini majlis yang paling mulia majlis yang tidak ngaji, tidak pikir apalagi di medan tawqid ini medan tawqid, medan yang menuju menuju mengisahkan, mentawqidkan datang Allah subhanahu wa ta'ala menuju 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 itu majlis yang paling luar biasa mulai ada pikir ada keilmuwan ada mengajini fikir ada mengajini tasawuf tawqid dan sebagainya tujuannya ini kita lihat majlis yang paling aklah yang paling duur sampai dikagumi wama ajallaha min syarabin wama alallahu tuba liman roza kau kuat jauh banget orang yang dikagumi diparingi bisa lungguh menuju majlis yang majlis tawqid tidak berbicara ketika tersebut ketika dikagumi dikagumi ada yang tahu dikagumi ketika dikagumi tersebut dikagumi 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 Beja-bejaan Wakala dawasa wa asyafi'i Rahimallah Istainu alal kalami Bisumti Wa alal Istimbati Bilfikri Nanti ini awakmu ini aku harus ngomong Aja terus ngomong-ngomong Istainu alal kalami Bisumti Bantuan dengan menang Menang berfikir Lagi ngomong Sekiranya Kata-kata yang Arap tak muncul Ini tidak muncul Mengandung hikmah apa Manfaat apa Masalah apa Ini kira-kira nimbun kerugian Nimbun mafzada apa Diwungan yang menang suwi Ini kira-kira dipastikan Oh ini nimbun manfaatnya Kemasalahan ini Lagi dimuncul Akhirnya kalam ini menjadi kalam hikmah Kalam yang berbobot Bantuan kalammu itu dengan berfikir dulu Dengan sumti Wa alal istimbati bilfikri Ini apa istimbati Menyimpulkan sesuatu Atau terus ujuk-ujuk Dipikir sih Yang dalam Baru Oh ini kesimpulannya Ini Maka hasil istimbadnya itu Menjadi berkualitas Waka Allah Aedhon Dawuh Malik Sapa Imam Syafi'i Sih khatun nadhar Fil umuri Najatun Minal gurur Wang ini Kepingin selamat Saka tertipu Cara ini Dengan cara ini Dengan cara angin-angan yang benar Insyaallah Orang gampang tertipu Nah ini Wal'azam firro'yi Salamatun minat tafrid Nah ini Ujuk terus Plus 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 Mutus Diangan-angan Dipikir sih Singjeru Akhirnya Orang berbuah Nadam Orang berbuah Getun Nah ini Ini Inti Ini Mikir Saking pentingnya Mikir Jadi Mungkin Menolah Kulon jendengan ini Terus Tidak ada duit Jadwal Karena Tafakur Mungkin Tidak bisa Melahir Kesayanan Kesayanan Mungkin Tafakur Tidak mikir Tanah Lihat Bumi Tanah Yang diindik Ini Ayat Allah Kepada Ini Dipikir Tanah Ini Terus Dianya Tanya Ada 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 Tanah Ada 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 Tanah Kotoran Diku Ada Tanah Itu Sendiri Mereka Panjang Nasib Tanah Dia Menangan Tapi Meskipun Begitu Bukan Berarti Allah Tidak Memberi Kesempatan Tanah Menjadi Berderajat Yang Tinggi Ketika Tanah Ini Mau Allah Memberikan Jalan Meskipun Aslinya Tanah Itu Di Bawah Dinyek 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 Dinyuyoi Tapi Kalau Tanah Ini Mau Allah Memberi Kesempatan Akhirnya Tanah Siap Kalau Siap Dinyet Dinyet Ditungkai Dijojoi Ini Terus Dipres Loh Loh Ini Terus Ditumpuk Diwobong Sampai Pirang Pirang Dino Seperti Gemblengi Lagi Dadi Genteng Munggah Derajat Tendur Loh Ini Sayat Loh Menung Sampai Tengok Tanah Sama Kalau Manusia Ini Ingin Naik Derajat Tendur Harus Seperti Genteng Siap Diterpak Dipukul Dienyet Bahkan Dibakar Sampai Mengangah Siap Baru Naik Semestini Nunggisur Saki Naik Nondur Arti Ini Apa Ini Kalau Penjangan Kepingin Dadi Nondur Terus Disanjung Sanjung Gak Isah Leren Dihujat Leren Difitnah Wah Luar Biasa Dipukul Diterpak Luar Biasa Sabar Terus Munggah Jadi Genteng Ayat Allah Kok Nih Jadi Genteng Ngerti Apa Genteng Ternyata Genteng Memberi Pengayaman Siapa itu? Karena Diayami Genteng Laku Menunggsa Bakalku Paduk Genteng Ketika Genteng Nonduri Ngayami Jadi Naungan Kalau Saya Nanti Punya Kesempatan Di Atas Saya Wajib Bisa Menaungi Orang Yang Ada Di Bawahan Saya Memberikan Rasa Nyaman Memberikan Rasa Aman Wong Sing Nong Isor Kusing Ta'ayami Panas Panas Saya Boleh Kepanasan Hujan Saya Boleh Kehujanan Yang Penting Hidup Aman Dan Nyaman Itulah Genteng Terus Terus Dipakai Ilmu Iktibar Lalu Saya Tidak Gagal Mengenang Nonton Itu Tambah Nonduri Tepat Nungkak Yang Isor Wah Awak Mujuk Bakal Podok Genteng Tidak Pintar Genteng Dia Sadar Nonduri Mengayami Yang Dibawah Panas Terik Matahari Panas Kodanan 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 Yang penting Yang tidak Nungkak Nungkak Kodan Ayam Kodan Penang Kodan Nyaman Genteng Ketika Nungkak Dibawah 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 Mungkak Orang Tau Dendam Mari Ditongkai Traktori Ngetok Nggak Bersak Pirang Tambahan Ini Dibawah Bumi Bumi Tanah Dibawah Luar Biasa Dari Mana Dari Berfikir Dari Tafakur Mulanya Koran Tidak Hanya Satu Dua Ayat Tapi Banyak Ayat Menganjurkan Tafakur Tafakur Dari Tafakur 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 Ini Kata Tafakur Ini Termasuk Ketan Kewajiban Dari Tafakur Tafakur Subhanakallahumma Wabiyahamdika Asyadu Ala Ilaha Ila Anta Astagfir Kawa Atubu Ilaik Tenggeri Kiyom Tengamanat Saking Mbah Dasyum Mbah Nafsiyah Mbah Tauhir Mbah Syairan Mbah Dirun Mbah Kasmari Mudah-mudahan Ini Amal Untuk Masjid Panjendengan Katrim Mbah Dening Allah Manfaat Sengamal Sumrambah Ila Usulihi Wafuru Ihi Min Ahlilah Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Bisir Al-Fatiha A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Syirat Al-Mustaqib Syirat Al-Ladhi Na'an Amta Alayhim Gheril Maghubi Alayhim Walallallin Amin Kira Langkung Kalo Nyiwan Ngabun Subhanak Allahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfiru Kawa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kira 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 A Kira Terima kasih.